merasalah kita terhadap kelamahan diri kita untuk mendatangkan air hujan dan angin bertiuk untuk mewadamkan api di atas dan di bawah permukaan tanah kita tidak punya kemampuan apa-apa memang ada usaha dan upaya yang sudah ditempuh untuk mengenasinya dengan mengerahkan dana dan tenaga pikiran dan kemampuan namun harus kita akui bahwa kita ternyata memiliki serba keterbatasan pada sisi lain perlulah kita sadari bahwa kita sebagai manusia yang telah Allah ciptakan dari empat unsur tanah, air, api dan udara maka pada saat ini amat terasa betapa kita semua yang menderita karena asap yang menyasakan pernafasan kita ini sangat memerlukan dan berhajat sekali dengan air angin yang berhemus menyisikan asap-asap tebal api yang mengganas harus dapat dibenamkan maka keempat unsur alam itu ternyata bermain di bumi kita ini kita manusia sangat memerlukan keseimbangan keempat unsur itu di dalam tubuh kita ketidakseimbangan itu menyebabkan penyakit pada tubuh manusia demikian pula ketidakseimbangan di alam semesta ini yang antar lain adalah karena rusaknya lingkungan akibat pulak tangan manusia maka sangat berpengaruh terhadap kehidupan kondisi iklim di wilayah kita di saat ini sangat memperhatinkan ada kekeringan ada kebekalan hutan dan ada asap yang tebal menghadapi keadaan demikian maka tidak bisa kita perlu munajat kepada Allah meminta tolong kepadanya dan meminta bantuan kepada makhluk-makhluk lainnya agar ikut mendoakan para malaikat zangit dan mu'in al-wakil mu'adda siyah ruh-ruh suci di jalur lain orang-orang lain para awliya Allah yang masih hidup dan yang baik agar Allah subhanahu wa ta'ala segera menurunkan hujan untuk memadamkan api yang berganas di atas permukaan dan memegang bawah dalam tanah menatangkan angin untuk menyisihkan dan meniup asap-asap menuju lautan lepas bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apakah kamu perhatikan air yang kamu minum apakah kamu yang menurunkannya dari langit gumpalan awan ataukah kami yang menurunkannya Bisa jadi bahawa musibah yang kita hadapi ini adalah kerana kealfaan dan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan menurut Allah subhanahu wa ta'ala maka wajiblah kita memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah 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 Alhamdulillah